Nah bro ini akan saya coba tes di aquarium, saya mau melihat buihnya ya yang keluar Nah ya Saya akan lihat ya cukup besar buihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Irfan Dianuar Tutorial Nah di video kali ini saya akan membuat suatu alat ide kreatif yang tentunya ini alat sangat berguna bagi kalian yang hobi memancing ya Di video kali ini saya akan membuat aerator yang sederhana atau oksigen ya Oksigen untuk umpan udang hidup Kita buat terlalu panjang lebar langsung saja kita raki Simak terus video sampai selesai Nah untuk bahan yang pertama disini ada satu buah apa namanya aeratornya ya Jadi ini yang mengeluarkan gelembung oksigen ya Untuk link pembelian semua alat ini sudah ada di kolom komentar ya Linknya silahkan kalian klik Oke langsung saja tanpa panjang lebar langsung saja kita raki Ini alat ini dia bertegangan 3,7 volt ya Ini sudah saya lubangi Seperti ini ya ini kita lim dulu di bagian atasnya supaya tidak lepas Nah untuk dinamunya ini sudah saya lim ya Oke untuk selanjutnya langsung saja kita pasang Ini dia Ini modul charge Fungsi modul charge ini untuk mengecas baterai ya Untuk mengecas baterai Oke dikarenakan saya menggunakan jack ini Ya Menggunakan jack ini lebih mudah Ini bagian charge micro USB nya ini akan saya lepas ya Karena akan saya ganti dengan jack ini Ini saya menggunakan plug Supaya melepas ini lebih mudah Nah bro ini sudah saya lepas colokan USB nya Terus selanjutnya langsung saja kita ganti dengan yang ini ya Jadi ini saya jelaskan dulu Ini coba kalian perhatikan Yang paling ujung ini ya kutub positif Dan yang ini kutub negatif ya Oke ini saya pasang dulu ke bodinya saya lim Ya seperti ini Oke ya ini saya lim dulu Supaya lebih mudah Dalam perakitan ya Nah seperti ini saya pasang jacknya Ini saya tunggu kering dulu lemnya ya Nanti baru kita pasang dengan modul charge nya Nah bro untuk selanjutnya Ini akan saya pasang kabel untuk pengecasannya Coba kalian perhatikan yang ujung ini Ujung ini kaki positif Lihat posisi ini positif Dan ini yang ujung ini yang sebelah kanan Kaki negatif ya Jadi dia positif ini Ini terhubung ke kaki ini ya Ujung ini juga bisa kita solder Cuma saya akan solder disini saja Nah bro seperti ini ya Yang merah positif Dan yang putih ini negatif Oke untuk selanjutnya langsung saja Saya solder ke jack ini ya Ke inputan ini Nah bro untuk selanjutnya disini saya menggunakan panel surya mini 6V DC Jadi fungsi panel surya ini Untuk membackup ya Apabila baterai ini habis Apabila baterai ini habis Di saat kita sedang mancing Jadi panel surya ini akan mengecas baterai ini ya Jadi kita bisa menggunakan Mengecasnya di bawah terik matahari Jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan baterai Oke yang dikenakan kita menggunakan panel surya Kita menggunakan satu buah lagi tambahan komponen Namanya dioda Ya dioda Ini dioda dia ada cincin Yang ada cincin ini kita solder di modul ini ya Di kaki positif Ini positif bagian input ya Jangan salah kalian pasang Ini kalian simak baik-baik Supaya kalian bisa dalam merakitnya Nah seperti ini Ingat ya Yang ada cincinnya ini Yang ada cincin Dia bagian bawah ya Bagian bawah seperti ini Jangan kebalik pemasangan Dan satu lagi Dioda ini wajib ya Wajib kalian pasang apabila kalian menggunakan panel surya Ya apabila kalian Apabila kalian menggunakan panel surya Tapi Apabila kalian tidak menggunakan panel surya Kalian boleh tidak menggunakan dioda ini Jadi fungsi dioda ini selain penyarah Dia menjadi sebagai pengaman ya Atau proteksi Nah bro untuk selanjutnya Tinggal saya pasang panel surya Ini sudah saya lubangi bagian atasnya Seperti ini Oke kita selanjutnya Tinggal kita lim saja Nah bro semua sudah terpasang Untuk selanjutnya Langsung saja kita rakit ya Oke kalian perhatikan baik-baik Ini pertama-tama kita rakit ini dulu Jadi yang merah positif Ya ini kita pindahkan dulu Yang kaki merah positif Kita solder di sini ya Kaki paling ujung pada jack Pada DC jack Oke untuk selanjutnya yang putih Kedua dari depan Pertama dari depan Nah seperti ini Cara pemasangannya Ya cukup mudah Sebelumnya coba kita tes dulu Di sini untuk pengecasan Saya menggunakan cas HP Cas HP 5V 2A 10W Oke kita tes Ini sudah saya ubah ujungnya Oke ya Lampu indikator menyala Lampu indikator menyala Nah untuk selanjutnya Di sini ada 2 buah kabel Ini kabel dari panel surya ya Ini yang merah positif Yang hitam negatif Yang merah kita solder Di kaki dioda Kaki ini ya Kalian perhatikan saja Caranya Nah seperti ini Cara penyolderannya Ya seperti ini ya Ini hitam negatif Dan merah Positif Sangat mudah caranya Saya yakin kalian pasti bisa Jadi apabila kalian bingung Dengan rangkaian yang saya solder ini Untuk skematiknya Untuk gambarnya Sudah ada di akhir video ya Makanya video ini Jangan kalian skip ya Nanti ketinggalan caranya Nah bro untuk kabelnya Sudah saya rangkai semua Jadi kenapa di sini Saya menggunakan dioda Coba kalian perhatikan ya Saya jelaskan sedikit Kenapa saya menggunakan dioda Nah bro Di saat saya menggunakan dioda Ini kan saya sebut tadi Dioda sebagai pengaman ya Atau proteksi Ini saya cas Ini saya cas menggunakan HP Menggunakan carga HP Nah Jadi Di saat saya menggunakan Di saat kita melakukan Pengecasan Apabila kita tidak menggunakan dioda Maka Tegangannya akan masuk Ke panel surya ini Jadi ini akan menyebabkan Kerusakan Pada panel surya ya Jadi Apabila tidak menggunakan dioda Apabila kita menggunakan dioda Maka tidak ada Tegangan yang keluar ke dioda Jadi Jadi cuman ada Tegangan masuk Dari panel surya Ya Tegangan masuk Dari panel surya Dan tidak ada Tegangan keluar ke panel surya Itulah sebagai proteksi ya Sebagai proteksi Si panel surya Oke bro Untuk selanjutnya Kita solder Ini kabel dari dinamunya Atau Pompanya ini Ini kita solder di switch ya Saklar Ini kita ambil kabel Bagian negatif Nah disini kan ada kabel yang keluar Dari saklar ya Yang kecil ini Ini kita solder di Kutub output Yang ada kode B B-min ya Pada modul Ini kita solder Nah Seperti ini ya Jadi kita taruh saklar Sebagai penghubung Dan pemutus Nah kabelnya Sudah selesai Selanjutnya Tinggal kita rangkai Baterainya ya Ini baterai Kutub Kutub Negatif Dan ini Kutub positif ya Yang atas Nah bro Untuk selanjutnya Tinggal kita solder Baterai Kita sambungkan baterainya Dengan kabel Ini ya Dengan modul charge Jadi kabel ini Yang merah Positif Bagian depan Nah ini positif Selanjutnya Negatif Belakang Nah untuk Modul charge Sudah selesai Untuk selanjutnya Ini dia Ini dinamu ya Kabel Dinamu yang merah Kabel positif Yang positif Juga kita solder Di bagian depan Seperti ini Nah kabel yang disaklar Tadi Ini sudah selesai ya Ini kan kabel yang disaklar Tadi ya Ini terhubung Kesini Bagian Negatif output Coba kita tersidupkan Nah ini menyala ya Sudah menyala Oke kabelnya tinggal Kita rapikan ya Nah bro Ini sudah Saya rapikan Sudah saya Lim Ini Kabel-kabelnya Atau baterainya Nah untuk selanjutnya Saya akan Charge dulu ya Disini saya menggunakan Charge HP 5V Ini saya charge Nah lampu indikator Merah menyala Ini tandanya Sedang melakukan Pengecasan Jadi di Modul ini Dia akan otomatis Cut off ya Jadi apabila Baterai sudah penuh Dia akan otomatis Memutus Jadi baterai Tidak soa Jadi baterai Lebih sehat ya Lebih mantap Oke guys Kita biarkan saja Sampai baterai penuh Sampai selesai Dan kita akan uji tes ya Uji tes Apakah berhasil Apakah gelembung yang besar Yang dihasilkan Simak terus video Sampai selesai Nah bro Ini sudah saya charge Dan juga sudah saya pasang Selangnya Dan juga batunya ya Oke ini coba Saya tes dulu Di bawah Tes pengecasan ya Ini saya charge Di bawah lampu Coba Anda perhatikan ya Ini lampu lighting Nah lampu Coba kalian perhatikan Ini kan ada Muncul lampu merah ya Ini lampu indikator Berarti ini sedang Pengecasan ya Coba saya tutup Nah mati lampu indikatornya Coba saya Buka lagi Berarti ini panel surya Sudah terhubung dengan modul ya Dengan benar Berarti ini sedang Melakukan pengecasan Jadi apabila terkena Sinar matahari Atau cahaya yang lebih terang Maka dia akan melakukan Pengecasan Oke selanjutnya Langsung saja kita tutup ya Oke selanjutnya Langsung saja kita tutup Oke ini cuma ada Satu bautnya Ini ada dua Kita tes Oke bro Untuk selanjutnya Langsung saja kita tes Ke Aquarium ya Ini untuk Sementara kita tes Aquarium dulu Nah bro ini Akan saya coba tes Di aquarium Saya mau melihat Buihnya ya Yang keluar Nah ya Bisa kalian lihat ya Cukup besar Buihnya Ini speed Paling kencang ya Jadi buhnya Banyak yang keluar Oke bro Mungkin cukup Sekian video tutorial Membuat aerator mini Yang sederhana Baik kalian menyukai video ini Silahkan like dan komen di bawah Apabila kalian menyukainya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik logo loncengnya Oke bye bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya